Buntut lonjakan harga tiket maskapai penerbangan menjadikan jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan menurun. Penurunan jumlah penumpang baik keberangkatan dan kedatangan berada di kisaran 6 hingga 10 persen per hari. Lonjakan harga tiket pesawat mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya, meski sehari sebelumnya Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau INACA telah menyepakati penurunan harga tiket, namun penumpang yang telah membeli tiket masih merasakan dampak kenaikan harga tiket tersebut. Bahkan untuk penerbangan dari Makassar, Sulawesi Selatan ke Palu, Sulawesi Tengah, penumpang harus membeli tiket pesawat di angka 1 juta rupiah. Harga tiket ini jauh berbeda dari harga sebelumnya, yakni di kisaran harga sekitar 600 ribu rupiah. Di mana harga tiketnya, Mbak? Lumayan mahal sih, agak dua kali lipat. Dua kali lipat dari berapa ke berapa, Mbak? Biasanya tuh kalau menandujoknya bisa satu. Kalau dulu tuh paling mahal itu satu tiga, empat. Satu tiga, satu empat lah. Ini kita dapatnya dua jutaan. Penurunan dari penumpang, ya, itu kalau kita lihat dari posponan, talar tahun baru kemarin, itu sekitar 3 persenan. Turun berbeda tahun yang lalu. Dan kalau hari-hari, mulai tanggal 1 Januari sampai 14 Januari ini, berkisaran antara 6 sampai... Terima kasih. Terima kasih.